Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali dalam program obrolan Poskota Pagi bersama saya Guru Narapersada. Pada episode kali ini, Poskota Pagi mengangkat tema perayaan Imlek di tengah pandemi. Dalam kesempatan ini, kita telah terhubung dengan Bapak Rony Hermawan, Ketua Yayasan Pancaran Tridharma, yang juga merupakan budayawan Nusantara. Apa kabar Pak Rony? Baik Mas Narap, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat Pak, dan tetap semangat di masa pandemi ini Pak Rony. Sama-sama Mas Guru Narap, sehat selalu. Pak Rony, kita mulai saja perbincangan kita pagi ini Pak. Terkait agaknya pandemi, khususnya menjelang Imlek, bagaimana sih Pak situasi di Klenteng? Dan mungkin bisa Bapak ceritakan perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan pihak Klenteng dalam perayaan Imlek kali ini Pak. Silahkan Pak Rony. Ya baik, memang ada beberapa hal yang berbeda dibanding dengan Imlek yang tahun lalu. Karena Imlek yang sekarang ini 2021 atau tahun kalender bulannya, tahun kalender Imleknya 2.572 ya. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, jauh-jauh hari Klenteng sudah mempersiapkan tempat cuci tangan beserta sabun. Kemudian, kemudian juga membatasi jam, membatasi jumlah umat yang datang beribadah. Dan memang untuk tahun ini, kita tiadakan acara perayaan Imlek atau rame-rame, sama sekali tidak ada. Kita sudah hibau dari bulan lalu bahwa Klenteng Ok Laikyong yang di Bekasi ini, yang tertua di Bekasi, tidak melaksanakan kegiatan perayaan Imlek. Tetapi kalau umat mau datang untuk berdoa, boleh. Tapi setelah itu agar segera pulang ke rumah. Dan protokol kesehatan tetap kita laksanakan, pakai masker, kemudian juga cuci tangan, datang dan pulangnya, menjadi sebuah kewajiban. Dan ada juga nanti, kalau pas di Imlek mungkin banyak orang, ya nanti dilengkapi dengan pengukur suhu termogan. Artinya Pak, tidak ada perayaan di Klenteng untuk jamat yang tidak bisa hadir ke Klenteng. Adakah himbawan khusus, Pak, untuk beribadah, di doa mungkin ada himbawan-himbawan terhadap jemaat, Pak? Nah, himbawannya ya sebetulnya kalau berdoa itu kan dari rumah juga sama aja ya. Dari rumah kemudian juga ada yang berbeda tahun ini. Jadi kita juga menghibau agar umat-umat itu, terutama yang melaksanakan Imlek. Yang melaksanakan Imlek ini kan bukan hanya umat yang datang ke Klenteng. Jadi Imlek itu kan bukan perayaan agama. Jadi Imlek itu adalah pergantian tahun, tahun baru gitu ya, berdasarkan kalender bulan. Nah, kalau kalender yang masehi itu adalah kalender matahari, perputaran matahari. Kalau Imlek itu perputaran bulan. Makanya lihat deh, kalau pas tanggal 15 kalender Imlek, pasti terang bulan. Pasti bulan purnama. Karena yang dipakai adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Kondisi yang seperti ini, yang merayakan Imlek, bisa juga umat Kristen, Katolik, Muslim, yang di Tionghoa, dia merayakan Imlek. Buda juga merayakan Imlek. Kocu juga merayakan Imlek. Dan ini dirayakan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Karena ini kan hanya perayaan tahun baru lah di baratnya gitu kan. Tetapi ada tradisi yang baik. Tradisi yang baiknya adalah, kalau pas Imlek itu, yang muda mendatangi yang tua. Jadi datang ke rumah kakek, nenek, orang tua kita, bapak ibu ya, datang. Kemudian yang tua memberikan, itu apa, angpau kan ya, angpau yang merah itu, isinya uang. Tapi ini kan bahaya. Bahayanya kalau pandemnya gini, kalau yang muda-muda itu kan badannya sehat-sehat. Badannya kuat-kuat. Dan kadang-kadang banyak yang OTG. Nah, mereka keliling tuh ke rumah yang tua-tua. Kakeknya, neneknya, pamannya yang udah tua-tua. Dari pagi sampai sore. Dan biasanya berhari-hari keliling terus. Karena saudara kan banyak gitu ya. Nah, kalau dia OTG, dia kan nggak merasakan sakit. Dan nggak mungkin semuanya sebelum silaturahmi di PCR dulu kan, mahal biayanya. Membentuk orang Tionghoa itu kan yang merayakan imlek, kayak semuanya kan nggak juga. Banyak juga yang miskin. Akhirnya, kita sepakatin, kita impau bahwa, jangan deh, karena kasihan kepada orang-orang tua kita. Orang tua kita yang umurnya udah tua-tua, mungkin, ya, probabilitanya sebagian besar mungkin punya penyakit bawaan. Namanya orang tua kan gitu ya. Derbilnya sudah mulai tua kan. Didatangin tuh sama yang muda-muda. Yang muda-muda takutnya OTG. Nah, wah tuh, tampak parah lagi. Bisa-bisa pas keimlek, jika memang tidak dihimbau agar tidak ada keliling silaturahmi, bisa tambah banyak yang masuk ke rumah sakit tuh. Khawatirnya seperti itu. Makanya kita dibau kepada saudara-saudara kita, di mana-mana, yang Kristen, yang Katolik, yang Muslim, yang barangkali merayakan imlek. Ya udah di rumah masing-masing aja. Bagaimana caranya? Ya kayak kita gini aja nih, pakai apa? Zoom. Pakai Zoom. Pakai video call. Pakai telepon. Ya kan? Pakai WA. Ya tidak mengurangi makna daripada kebahagiaan imlek juga. Yang penting hati kita, yang penting kebahagiaan kita, kita bagi dan rasa hormat kita kepada yang tua, kepada orang tua, akhirnya semuanya kita salurkan lewat virtual. itu jauh lebih baik. Pak Rony, artinya di imlek kali ini tidak ada kegiatan apapun, di kelenteng maupun di tradisi yang sebelumnya kita seperti ketahui, banyak tradisi-tradisi imlek yang dinanti oleh masyarakat, misalnya mengarak patung dewa-dewa, seperti itu. Artinya di imlek kali ini tidak ada sama sekali, Pak Rony. Kita ikuti anjuran dari pemerintah, karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa banyak orang, jadi di perayaan imlek ini tidak ada barongsai-barongsai, keliling-keliling, keluar-keluar, ramai-ramai, kumur-kumunan, jadi tidak ada sama sekali. Sabar aja tunggu tahun depan. Pak Rony, sedikit, Pak. Terkait adakah harapan-harapan dari seorang Pak Rony sebagai ketua yayasan pancaran Tridharma terkait situasi seperti ini, Pak? Harapan di imlek tahun ini, Pak? Harapan saya kan kemarin tahun tikus, ya? Tikus kan cenderung, apa katanya, binatang yang ada bibit penyakit, ya kan, jorok, kotor, dan sebagainya. Ya, harapan saya dan harapan kita semua tentu sama. Dengan berakhirnya tahun tikus ini, mudah-mudahan bibit penyakit, ya, kekotoran, dan lain sebagainya bisa segera berakhir. Ya, kita lihat sisi negatifnya tikus kan yang seperti itu, tapi ada sisi yang positifnya juga tentu. Segera sesuatu ada sisi yang negatif, ada yang positif. Mudah-mudahan di tahun Kerbau, besok kan masuk ke tahun Kerbau, ya, pandemi COVID ini bisa berakhir, kita semua bisa hidup normal, kembali seperti sedia kalah, sehat, dan kita sudah cukup lelah, cukup takut, khawatir. Banyak sekali orang-orang yang kita kenal dengan baik pergi, meninggalkan kita lebih dahulu karena COVID ini. Kita berdoa, semuanya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maesha, agar ini selesai, semuanya vaksin, kita dukung pemerintah melaksanakan vaksin, vaksin bisa selesai, kemudian ekonomi nanti bisa bangkit kembali, kehidupan bisa normal lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, Pak Roni. Tadi Pak Roni bahwa, dikatakan kembali kepada perayaan Imlek di Kelenteng, Pak, tadi bahwa Kelenteng masih tetap dibuka, namun dibatasi jamat yang akan berdoa, Pak Roni. Berapa persen, Pak, yang akan diterima untuk beribadah di Kelenteng, Pak? Kita buka jamnya kan memang tidak ada sama sekali jam perayaannya. Kalau dulu kan ada jam 10 malam sampai jam ini gitu kan, ada kan kumpulnya gitu kan. Kalau sekarang nggak ada. Jadi dari pagi sampai sore aja. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam aja cukup. Tapi kita tidak ada jadwal peribadatan. Jadi datang dan pergi, umat itu dari mulai pagi. Jadi karena dibuka seperti ini, kita yakin mengurangi kerumunan. Karena nggak ada jamnya yang harus berkumpul jam berapa. Dan ini kita himbau yang mau datang pagi-pagi, yang mau datang siang-siang, sore, boleh, malam, boleh, bebas aja. Dan selesai sembayang, bisanya langsung pulang. Selesai sembayang, langsung pulang. Jadi nggak ada kerumunan-kerumunan lagi. Tidak diberi shift gitu Pak, dibagi antara sepagi, siang, berapa jamah gitu Pak. Mungkin Pak hal itu dilakukan untuk menghindari. Oh nanti teknis di lapangannya, ada petugas yang nanti ngatur di pintu masuknya. Nah, tapi karena waktunya dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, misalkan gitu ya, kemungkinan juga bisa kurang dari jam 9 malam, nanti lihat sikon. Saya yakin tidak terlalu banyak kerumunan. Tapi ya nanti diatur yang masuknya gitu. Ada petugas yang jaga di depan, jadi ngatur yang udah selesai sembayang tuh langsung pulang. Ada pengumumannya juga besar, kita tempel di sepanduk. Selesai melaksanakan ibadah sembayang, bisa di sendiri aja sembayangin nih. Jadi nggak ada yang sembayang berjamaah, nggak ada. Langsung pulang, langsung pulang. Jadi perorangan ya Pak, sendiri langsung pulang ya Pak. Pak, seperti kita tahu Pak, tradisi Imlek tidak lepas daripada banyaknya pengemis di kelenteng-kelenteng Pak. Walaupun tadi sudah dibatasi, pasti ada peserbuan daripada pengemis. Kira-kira koordinasi dari pihak kelenteng untuk hal itu, bagaimana Pak Rony? Biasanya kita koordinasi ke kekondisian, ke polres, ke polsek setempat, dan juga ke hansip-hansip di lingkungan kita. Tapi ya tentu kita tidak bisa kasar, tidak bisa arogan, ya intinya yang penting mereka berjaga jarak. Kalau memang ada ya komis nanti yang datang, ada jaga jarak, ada di luar saja, nggak boleh masuk. Ya kalau ada yang mau memberikan dana kepada pengemis, ya itu lebih kepada pribadi-pribadi aja. Tapi tentu kita nggak bisa mengusir, karena bukan kewenangan kita juga. Mungkin saat Pol PP aja. Artinya langkah tersebut sudah dianticipasi juga ya Pak Rony? Sudah. Ya, biasa lah memang setahun sekali kayak gitu. Karena tradisi berbagai rejeki kan, menjadi tradisi bagi masyarakat yang merahakan Imlek disini ya Pak. Pak Rony, terakhir Pak Rony, mungkin sedikit tadi harapan kepada di tahun Imlek, kali ini harapan kepada pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 Pak. Ya harapannya agar pemerintah bisa cepat tanggap, tepat sasaran dan saling pelengkapi, saling mengawasi. Jangan sampai terjadi manipulasi, korupsi, dana-dana, bantuan yang memang menjadi hak daripada masyarakat. Seyogianya, sebaiknya, seikhlas dan setulusnya diterima oleh masyarakat. Ya, masyarakat banyak yang sudah susah, kasihan. Lagi dibikin susah dengan disunah, korupsi, dan lain sebagainya. Kasihan sekali. Jadi kita ketuk hatinya ya oklum yang mungkin mau merasakan itu ya janganlah kalau soal bantuan COVID-19 ini ya kita dorong kepada yang betul-betul membutuhkan. Baik, Pak Rony, terima kasih untuk waktunya yang telah bersedia berbincang di program Peskota Pagi, Pak Rony. Terima kasih, Mas. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, Pak Rony. Ya, jaga kesehatan, sama-sama. Selamat. Salam keluarga ya. Selamat-sama, Pak Rony. Selamat tahun baru Imlek, walaupun belum, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Bapak dan keluarga. Pak Rony, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Terimakianlah pembaca Peskota dan pemirsa Peskota TV perbincangan kita dengan Pak Rony Hermawan, Ketua Pancaran Tridharma yang juga Budayawan Nusantara dalam perbincangan Peskota Pagi ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Tetap jangan abai protokol kesehatan karena pandemi masih terjadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.